Hai jadi itu intinya itu kalau benda itu ditimbang pokoknya masuk dalam wadah ini bosku jadi umpamanya ini dream ikan ya kita masukkan ikan kedalamnya itu baik itu melayang atau mengapung itu nantinya ketemunya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya lagi bosku dengan el besok channel channel wong besok mudah-mudahan para bosku selalu diperkesehatan dan selalu dilancarkan rizkinya amin Oke bosku kali ini kita akan membahas masalah timbangan bosku jadi kemarin itu ada salah 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 satu subscriber atau bosku itu komen atau bertanya tuh kalau timbang ikan gurame basah dengan airnya itu apa anda mengurangi volume daripada atau berat ikan itu gitu loh jadi kan kalau dipikir logika ikan katanya melayang dalam air itu nantikan jadinya akan berkurang bobotnya maka dari itu akan kita jelaskan akan kita praktekkan langsung secara detailnya soalnya kalau dipikir tuh kalau benda itu melayang dalam air itu pikiran kita yang utama yang pertama itu pasti akan ringan itu bosku jadi nanti akan kita praktekkan timbang secara kita pakai elektrik bosku jadi kalau timbangan elektrik itu kan pasti jadi angkanya yang keluar itu pasti beda dengan timbangan yang itu kan enggak langsung kelihatan jadi kita akan patikkan pakai timbangan elektrik pakai benda lain bosku yang itu untuk mengganti daripada ikan gurame itu sendiri nanti akan kita praktekkan baik itu posisinya mengapung atau melayang dalam air nanti mengurangi apa tidak untuk berbuat itu sendiri tapi sebelum itu bosku tolong boleh bantu klik subscribe-nya bunyikan loncengnya agar bosku bisa melihat video-video terbaru dari kami karena insya Allah channel ini akan selalu membahas masalah budidaya ikan gurame bagi yang ada subscribe saya ucapkan terima kasih matosun ini bos takkan praktekan ini timbangan elektrik bos kita kita nyalakan nah posisi nol bos ya kita akan timbang berat barangnya bos ini berat barangnya minuman asli belum dibuka nih bos masih segelan kita akan lihat berat dari pada barang ini bos di angka 0,415 bosku jadi angkanya 0,415 kita akan lihat dengan terus kita kasih ini bos ini ini timba sama airnya nah ini beratnya 11 bah tak bos ini masih gerak bos soalnya air bos 11,345 kita akan kita tambah ini 11,345 harusnya jadi 11,760 ini bos ini posisinya melayang bosku jadi ini nah ini ini tidak mentok ke bawah ini melayang bergerak-gerak kalau kalau umpama ikan ya melayang gitu katanya mengapung dia di tengah-tengah air jadi posisinya ternyata kita sudah membuktikan sendiri berat benda itu kalau ditimbang dalam air posisi melayang pun nah seperti ini kan melayang nih bos nah ini ternyata sama beratnya tetap menjadi 415 jadi kalau umpamanya itu ikan itu beratnya itu 5 on ya tetap bos tetap 5 on tidak akan mengurangi walaupun itu eh benda itu melayang dalam air makanya ini jelas menjawab pertanyaan daripada bosku apakah ikan itu akan berkurang bobotnya di dalam air kalau melayang gitu soalnya kemarin pertanyaan gitu nanti akan kita coba kita tes bosku yang untuk eh mengapung tidak di air ini tetap 11345 ini kita tes dulu benda yang akan kita timbang bosku nah ini adanya sandal jepet bos kita timbang sandal jepet 0,120 nah ini tadi kan 120 0,120 sekarang kita akan timbang airnya bosku ini tetap bosku ya 11345 ini tambah 120 berarti nantinya akan menjadi 11465 oke akan kita tes ini yang mengapung bosku ini nah ini tadi tidak menggelam ini mengapung nah seperti ini mengapung bosku ya menjadi 11465 berarti itu tetap bosku hitung-hitungannya itu kalau barang itu di air ini entah mengapung lah seperti ini kan mengapung kalau yang tadi itu yang seperti ini itu melayang itu beratnya barang itu tidak akan berkurang atau tidak akan lebih ringan ini sudah kita praktekkan mudah-mudahan ini menjadi jawaban daripada bosku yang yang jelas memang kalau dipikir logika itu barang di dalam air melayang itu lebih ringan tapi ternyata kita praktekkan tadi secara baik itu yang melayang di dalam air ataupun mengapung itu ketemunya tetap bobotnya tidak akan mengurangi bobot daripada benda itu sendiri bosku jadi sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi jawaban soalnya ini kita sudah praktekkan pakai timbangan elektrik kalau timbangan manual yang pakai bandul itu kan kita nanti nyarinya pasnya itu sulit bosku mungkin ya tidak akan pas soalnya cuma strip-strip kalau sudah pakai digital ini sudah tidak bisa kita direkaisa lagi soalnya angka sudah benar-benar keluar dan ini timbangan yang sering saya pakai masih normal jadi ternyata kalau kita timbang benda hidup atau benda mati posisinya itu melayang dalam air itu tidak akan mengurangi daripada berat barang itu sendiri makanya setiap kita timbang buramai basah itu ya tetap kalau 25 kg tetap jadinya itu 25 kg tidak mungkin 25 kg akan menjadi 20 kg harus ditimbang secara hidup soalnya melayang ya kemarin mungkin pemikiran itu ya tetap ada memang kalau logikanya dipikir benda itu melayang dalam air pasti akan lebih ringan tapi ternyata sudah kita praktekkan deal benda itu tidak akan berkurang beratnya jadi itu intinya itu kalau benda itu ditimbang pokoknya masuk dalam wadah ini bosku jadi umpamanya ini dream ikan ya kita masukkan ikan ke dalamnya itu baik itu melayang atau mengapung itu nantinya ketemunya itu bebutnya tetap sama selama dia itu masih dalam wadah ini bosku jadi dihitung semua dari wadah ini berapa terus ikan yang masuk berapa jadi masih kehitung soalnya posisinya dalam satu wadah jadi kalau dalam satu wadah tetap yang kita hitung itu volume semua yang ada di dalam wadah ini itu menjadi bobot daripada benda tersebut jadi kalau kita masukkan 20 kg berarti ya selama dia itu masih dalam wadah tetap kehitung daripada berat benda tersebut jadi intinya itu kalau kita ditimbang secara basah baik ikan itu kalau timbang ikan basah kan ditimbang airnya dulu dimasukkan nanti airnya berapa terus ditambah ikannya itu biasanya itu kalau air itu 60 bosku air 60 nanti ikannya itu 25 jadi ikan 25 kg itu ya ril nyata itu ada 25 kg tidak 30 kg jadi 25 kg tidak jadi tetap 25 kg menjadi 25 kg itu benda yang melayang seperti inilah ini kan melayang bosku jadi bendanya itu tetap sama tidak akan berubah seperti sebelum kita masukkan ke dalam wadah ini tadi kan kita sudah cek berapa itu bobotnya benda yang asli dan kita masukkan ke dalam wadah ini dan jadinya itu tetap tidak berubah atau tidak berkurang sama sekali tetap real seperti benda yang waktu kita timbang di luar wadah ini jadi intinya semuanya itu tetap tidak ada perubahan real kalau 5 ohn ya tetap 5 ohn kalau 1 kg ya tetap 1 kg tidak ada perubahan oke bosku sementara itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua tetap semangat akhirnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh